akhirnya korean barbeque yang viral di queen of tears buka di indonesia nama tempatnya hanam barbeque dan ini tuh terkenal banget di korea dan gak cuma barbeque doang disini juga ada mie yang terkenal banget di korea yaitu mie dingin kita bakal cobain seenak apa sih barbeque korea paling viral di korea ini jadi siapin makan kalian, kita makan bareng yuk hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? ini dia kita udah sampe di hanam barbeque ini tuh barbeque langsung dari korea asli dan sekarang tuh lagi ngehit karena di queen of tears ada makan di hanam ini dan gak cuma queen of tears doang disini tuh sering dipake buat makan di banyak k-drama-k-drama yang viral-viral jadi kita cobain aja yuk nih guys, bahkan disini ada tv ini tuh film drakor yang makannya di hanam barbeque ini juga di korea langsung kasih salam langsung guys, kaget loh so guys, ada Baekhyun wo sama Haein ini posternya queen of tears jadi di queen of tears itu mereka ada lagi makan-makan di hanam barbeque restoran juga tapi langsung di koreanya jadi disini itu sistemnya dagingnya dibakar 2 kali pertama dibakar dulu di dapur baru dibakar di meja kita ini pertama kali sih aku ngeliat korean barbeque bakarnya tuh sampe 2 kali, niat banget oke, kita cobain ini nih gua ambilin kamu dong saling mau layangi seperti budaya korea ini isinya banyak juga ya, ada banyak sayur-sayuran kayak ada timun, bawang, tahunya juga lembut banget guys kayaknya tuh ada seafoodnya juga ini ada cumi, ada udang juga nih dan yang penting ini ada cabai salapeno nya thank you ini perlu banget deh, kan makan bakar-bakaran kuah-kuahan ini menyeimbangkan mulut kita dan rasanya kan asem kamu kerangnya kerang oh iya nih, kamu mau gak kerang? ini gede banget, nanti deh udah penuh kerangnya gede di kulit doang ya? iyalah oh ini ada kerang kecil juga tuh guys ini cukup lengkap sih, sebagai sundu bujige oke, cobain ya kuahnya dulu sama tahu dan tim siis, makan bareng wow oh ini aja enak kan ini tuh tahunya lembut banget kuahnya itu gak terlalu manis ya biasanya kita suka makan sundu bujige tuh agak manis iya ini tuh lebih kepedes, gurih, umami doyan, doyan, doyan enak banget sebagai pembuka tuh bener-bener penghangat ketubuh banget apalagi di depan tuh lagi hujan guys ini pas banget ini ada cuminya juga lembut gak? enak banget cumi hmm cumi juga lembut ya crunchy ini salah satu sundu bujige enak di Jakarta iya bener-bener yes mungkin tahunya kalo lebih bleb-bleb lagi lebih mantep cuma rasa dari kuahnya itu enak banget lanjut yuk kita cobain pajeonnya waktu kemarin kita di korea ini salah satu makanan favorit kita juga makannya malem-malem tuh ternyata dapetnya lumayan banyak nih 95 ribu ini sayurnya juga penuh banget kita coba ya luarnya crispy dalamnya lembut gak? aku yang bojokan makan bareng guys crunchy deh luarnya oke lah aku suka di dalemnya tuh dia masih biarin sayurnya tuh gede-gede jadi pas kita gigit tuh bener-bener berasa crunchy-crunchy sayurnya juga cuma dia tuh lumayan tebel jadi kayak tepungnya tuh berasa gitu ya iya bener bagian dalemnya juga tepungnya lembut jadi buat kalian yang suka lebih crispy ini agak sedikit kurang crispy di dalemnya ya iya luarnya aku kan makan pinggirnya jadi berasa banget crispynya tapi kayaknya kalo udah tengah-tengah kurang begitu ya betul aku cukup suka sih nah kita juga dapet beberapa jenis banchan nih ada kimchi kimchi nya gede banget ya iya lucu banget disini gede-gede wah kayak satu kelai ini tapi mungkin dibakar juga kali biar seru itu kayak becuk bisa dibakar bisa juga dibakan langsung rata kemarin kita pas di korea itu daging-dagingnya itu juicy dan luarnya itu enak banget wheel marknya mungkin karena suhunya itu bener-bener tig-zak kayak gini nih nah sekarang kita lagi dibakarin dagingnya kita pesannya yang satu set isinya ada tiga macam daging sama kita ada pesan satu lagi yang beef jadi disini emang mayoritasnya itu non halal dagingnya tapi kalo kalian mau bisa juga pesan yang beef tapi dipisahin gitu ya masaknya ya jadi kita pesan yang satu paket itu ada yang belly leher sama apa mas? ini ada rib rib ini dibikin satu gini rapi ya bikin menggiurkan banget ya enak sih dibakarin jadi nyantai guys sambil nunggu dagingnya matang kita makan bim-bim nang mion neng mion neng mion ini ngidinginnya guys kalian lihat sausnya ya ampun enak parah berbumbu banget ya? iya ini harus dikasih bumbunya nih ada cuka sama ada mustard oh di sana juga emang dikasih gitu guys iya jadi ada spicy-spicinya ya kamu dulu keren? tapi jujur ini gak sedingin waktu kita makan misalnya ya iya misalnya banyak kaya serpihan esnya iya cuman tetep dingin sih cuman tetep dingin bener ini salah satu makanan value aku ini porsinya gede banget sih guys temminya banyak banget bisa sharing berempat sih sebenernya bisa bisa tuh banyak banget takut muncrat kenareng guys aku takut muncratan ya wuh guys lihat bumbunya asik ya enak banget udah asemnya cukup? cukup aku mau coba masukin ke piring akhirnya enak banget guys untuk mengurangi resiko muncrat ya kan dan kalo kurang asem aku bisa tambahin sendiri makan bareng guys enak kan cuma jujurnya kalo buat aku kalo lebih dingin lagi tuh sensasinya lebih kayak lagi gitu loh pas aminnya tuh lengket kenyal bumbunya tuh asem manis dingin dan wangi dari gochujangnya itu aduh gurih banget kalo ke restoran korea wajib cobain bancannya ini ada kimchi kimchi gede-gede banget jadi harus dipotong-potong sama dia guys enak juga lagi jadi kita saranin jangan semuanya dibakar guys karena kimchi begini aja udah enak banget asem banget deh jadi dibungkus-bungkus? enggak? pake itu? oh langsung gitu aja oke 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 kita cobain ya kata masnya begitu ini ini kimchi kimchi bakar oke kita ambil pork belly-nya oke ini cocok ke kemana mas? ke samjang ya? samjang? gunjang boleh samjang oh soalnya tadi aku udah cobain yang sayuran di luar ini rasanya asem jadi asem gurih gitu kali ya cheers makan bereng guys hmm enak banget nasi bisaan aja gila ini enak sih? ini bukan asem tapi lebih kemanis juga gak sih? ini ada asem yang enak, manis juga crunchy juga aku makan keenakan padahal kimchi yang tinggalan dagingnya itu loh berlemak tapi crispy luarnya ada dagingnya juga jadi kayak perpaduan antara lemak sama daging aku mau cobain lah dagingnya tanpa menggunakan bungkusan-bungkusan saksi tadi itu lembel banget jadi makanan korea itu emang banyak yang pake pork ya karena disana kan mayoritas bisa makan pork tapi kalo kalian mau pesen yang sapi doang disini bisa juga gitu cheers di dagingnya itu ada bagian yang tulang rawannya juga lemaknya lembut banget dan dapet garingnya juga ini makan pake ini lihat nasinya lucu ya nasinya semua disini katanya gak ada nasi putih adanya cuma nasi ini doang kayak nasi merah sehat gitu ya hmm enak banget sih masuknya gimana? hmm kayak mirip yang di korea teksturnya tuh lengket-lengket gitu oke kita coba ya bagian lehernya gede bagian leher aku mau pake ini nah bisa juga begini nih guys kalo ini aku di biasa taro kimchi aku mau pake bawang muntah wuhuu aku mau pake wasabi kenapa dikasih wasabi cheers guys makan bareng enak juga aku pake wasabi hmm begitu gak pake ini rasanya beda lagi dan kimchi begitu gak dibakan juga rasanya beda lagi jadi yang kombinasi tuh beda lagi beda lagi rasanya haru ya kamu lebih suka mana grad yang belly atau yang leher super belly kali ya karena emak lemak banget enak sih ini gak usah dipakein apa-apa di garam yang gini aja mantap kenapa kalo pake ini jadi enak banget ya grad bingung aku juga enak banget beneran mas yang harang atau orang korea beneran makan kayak gitu mas beneran kayak gini makannya emang ya kentinya di dalem oh iyaa oh iyaa yaa yaa udah lah emang harus gitu guys aku mau pake wasabi aku belum coba kentinya di dalem oke pake wasabi oke enak juga emang makanan korea tuh beda ya sama makanan jepang jepang tuh lebih jepang tuh makanan lebih kayak fine jalo kecil lebih bagus bentuknya kalo korea tuh lebih ke comfort food makanan makanan keluarga yang dimakan itu bareng-bareng nasi kuah gitu kan daging bakaran gitu seru gitu ya lebih kayak communal food jadi makanan korea tuh the best makannya rame-rame iyaa kalo makanan jepang sendiri pun tetep masih oke gitu ya kalo korea kayaknya kalo makan bakar-bakaran sendiri kan kayaknya kurang kurang seru itulah indahnya ya setiap negara punya makanan masing-masing yang enak-enak oke sekarang kita bakal cobain ribs-nya bagian iga ini ribs-nya kalo ribs itu biasanya lebih gak terlalu berlemak seperti kayak belly ini bagian ribs-nya atau iga makannya pake bawang putih yang ribs ini kalo punya gak berlemak tapi tuh dagingnya juicy banget empuk seperti biasa daging yang deket-deket tulang tuh selalu empuk-empuk banget ya dan terakhir nih grad kita juga pesen iga sapi tuh jadi kalo kalian cuma mau makan sapi doang juga bisa disini guys ini potongannya emang tebel-tebel banget kalo sapi biasanya mereka bisa masaknya agak-agak medium well gitu karena garam aja udah udah enak ya udah enak ya makan bareng gak akan enak ya juicy banget juga gak karena ini bagian iga ya jadi ada lemak-lemaknya bagian luarnya ada crispy-crispinya warnanya aja cakep banget iya kok beefnya enak juga nih juicy makanya enak banget makan pake kimchi makan bareng guys aku mau pake caranya tadi yang pake ini yang pake ini yang pake ini yang pake ini pake-pake beef pake beef ini aja dah biar gampang emang ini sih kecutnya garingnya jujur ya ini menurut aku top 3 lah di Indonesia Korean BBQ yang pernah aku makan jadi untuk harga juga menurut aku masih masuk akal banget ya tadi yang satu pake 3-piece itu bisa buat bertiga-berempak tuh udah kenyang gitu bener jadi kayak satu orang 150 ribuan tuh udah pasti puas banget we'll be back sih pasti banget kita bakal balik lagi jadi recommended banget buat kalian yang lagi nyari tempat makan korea yang authentic thank you banget untuk temen kita coba di sana barbec yang ada di film-film korea ya bener dan sekarang adanya di senopati juga guys kalo kalian punya ide-idea lain tulis aja di kolom komentar bawah biar kita bisa cobain buat kalian iya kita tunggu lagi di video berikutnya selamat datang terima kasih terima kasih